Middle upper classes rarely come to Bali. They skip it, they go straight to Europe. Vila seharga 20 juta satu minggu berapa hari, tapi itu tidak banyak, paling 2-3%. Oleh sebab itu, sekarang Bali dipenuhi oleh bule-bule yang menurut saya tidak jelas. Ini merupakan akibat karena nilai mata uang rupiah itu lay toy dan membeli. Jadi kalau orang datang dengan USD atau Euro, pasti cuannya lebih banyak. Namun ini adalah kebijakan menurut saya dari pemerintah untuk menaikkan harga. Sekarang tinggal di Jakarta saja mahal. Coba kamu ke mal, keliling mal, itu mahal sekali. Saya tidak bicara kita harus makan di Amigos, yaitu di restoran agak minggir got sedikit, yaitu Amigos. Tapi kita bicara restoran-restoran di gedung, itu mahal sekali minuman dan makanan dan baju juga di mal. Menurut saya, jika Bali ingin mendapatkan bule-bule berkualitas, harus diubah juga cara ekonominya. Jangan banting harga. Akhirnya, yang datang juga, bule banting. Dia akan banting segalanya. Banting gelas, ngamuk-ngamuk, dan banyak bule-bule yang tidak berpendidikan. Karena bule-bule tajari itu biasanya punya etika dan tidak mau ribut. Mereka justru tahu etika. Tapi orang-orang bule yang begitu-begitu-begitu, ya sudah. Nyahon tak. Di band. Band lagi video ini. Siapa yang saya singgung? Saya cuma memberikan penjelasan dan edukasi. Sampai jumpa di video ini.